Tidak bisa pergi haji ke Mekah karena pandemi atau mungkin ada alasan lainnya? Tenang, Anda bisa melakukannya melalui virtual reality. Middle East Eye melaporkan Arab Saudi telah meluncurkan sebuah proyek inisiatif yang memungkinkan umat Islam menyentuh Hajar Aswad tanpa perlu meninggalkan rumah. Hajar Aswad atau Blackstone adalah sebuah batu berdiameter 30 cm di sudut Tenggara Kaabah yang dipercaya sebagai batu dari surga. Selama ritual ziarah haji ke Mekah, umat Muslim mengelilingi Kaabah 7 kali dan berakhir dengan mencoba menyentuh Hajar Aswad. Menurut situs resmi pemerintah Arab Saudi, ide proyek yang dinamakan Virtual Blackstone Initiative ini berasal dari sebuah organisasi keagamaan bernama Haramain. Kemudian proyek ini direalisasikan oleh Exhibitions and Museums Affairs Agency Arab Saudi yang bekerja sama dengan UM Al-Qura University. Dalam unggahan di akun Facebook Haramain, proyek VR ini diresmikan pada 13 Desember 2021 lalu. Pada peresmian itu, Sheikh Abdul Rahman Sudais sebagai Presiden Haramain menjadi orang pertama yang merasakan pengalaman melihat Kaabah dan menyentuh Hajar Aswad secara virtual. Kami memiliki situs keagamaan dan sejarah yang hebat yang harus kami digitalkan dan komunikasikan kepada semua orang melalui sarana teknologi terbaru, kata Sudais mengutip dari Gulf News. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan simulasi virtual dan mensimulasikan sebanyak mungkin indera, tidak hanya penglihatan dan pendengaran, tapi juga sentuhan dan penciuman. Virtual Blackstone Initiative ini sendiri dipromosikan sebagai bagian dari serangkaian proyek terkait VR dan kecerdasan buatan di Arab Saudi, terutama ditujukan untuk menciptakan smart city. Meski begitu, teknologi VR ini menimbulkan kontroversi di antara umat muslim di seluruh dunia. Mereka mempertanyakan apakah haji virtual ini dapat dianggap sebagai ibadah yang nyata dan sah. Kepresidenan Urusan Agama Turki atau Dianet telah melakukan diskusi selama sebulan terkait hal ini dan akhirnya memutuskan bahwa mengunjungi Kaabah yang dilakukan di Metaverse tidak akan dianggap sebagai haji yang sah. Diberitakan oleh Hurriyet Daily News, Ramzi Birkan sebagai Direktur Departemen Layanan Haji dan Umroh di Dianet mengatakan bahwa haji di Metaverse tidak bisa terjadi. Menurutnya, mengunjungi Kaabah secara virtual tidak akan pernah dianggap sebagai ibadah yang nyata karena kaki tidak menyentuh lantai Mekah. Mereka menambahkan bahwa haji harus dan hanya akan dilakukan dengan pergi ke kota suci dalam kehidupan nyata. Seorang akademisi dari Fakultas Teologi di Istanbul University Abdullah Tirabzon juga sependapat dengan Dianet dan Ramzi Birkan. Ia mengatakan bahwa virtual dan realitas tidak akan pernah bisa sama dan umat muslim yang melakukan kunjungan virtual ke Kaabah tidak bisa disebut peziarah atau murah yang sah. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa haji virtual tidak memenuhi syarat pelaksanaan ibadah haji, dilaporkan oleh Kompas.com. Asroru Niam Soleh sebagai ketua bidang fatwa MUI mengatakan bahwa manasik haji dan umroh tidak bisa dilakukan dalam hati, angan-angan maupun secara virtual. Menurutnya ada beberapa ritual dalam haji yang membutuhkan kehadiran fisik dan terkait dengan tempat tertentu. Meski begitu, Niam menjelaskan bahwa platform untuk mengunjungi Kaabah secara virtual bisa dimanfaatkan untuk mengenali lokasi dan sebagai persiapan sebelum melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya. Pasangan dari Tamil Nadu akan menjadi pasangan pertama di India yang merayakan pernikahan mereka di Metaverse. Seorang pekerja IT, Dinesh SP dan tunangannya Jana Ganandini Ramaswami, 24 tahun, telah mengundang 2.000 orang ke resepsi pernikahan virtual mereka yang akan diadakan pada 6 Februari mendatang. Dinesh mentweet undangan pernikahannya pada 11 Januari yang mengundang para tamu untuk tampil secara virtual di Hogwarts, bisnis insider India melaporkan. Kami berdua adalah penggemar berat Harry Potter. Kami akan menjadi Potterheads dan bertemu dan menyapa tamu kami dari seluruh dunia dalam mode virtual, kata Dinesh kepada CNN. Karena pandemi, resepsi fisik tidak mungkin dilakukan dengan banyaknya orang yang hadir, kata Dinesh kepada CNN. Jadi kami memutuskan, mari kita lakukan di Metaverse. Pasangan ini akan menikah dengan upacara tradisional India di pagi hari sebelum resepsi pernikahan virtual mereka di desa Ramaswari di Tamil Nadu. Resepsi pernikahan mereka sendiri akan ditangani oleh Tardiverse Metaverse, sebuah startup yang berbasis di Chennai dan pernikahan ini menelan biaya sekitar 4.000 USD. Tardiverse menciptakan kastil Hogwarts seperti ruang digital. Dalam acara satu jam, para tamu akan melihat pasangan tersebut secara virtual sambil menyapa tamu mereka yang akan dapat menjelajahi kastil dan menyesuaikan avatar mereka sebagai pilihan mereka. Para tamu akan memberikan hadiah reguler kepada pasangan tersebut atau mengirimkan transfer uang melalui bank online, voucher hadiah, atau cryptocurrency. Dinesh juga memilih pernikahan Metaverse karena bisa menghadirkan mendiang mertuanya di acara tersebut. Ayah mertua saya meninggal April lalu, jadi saya membuat avatar 3D yang terlihat mirip dan dia akan memberkati saya dan tunangan saya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita lakukan di Metaverse. Perencanaan pernikahan mengatakan pernikahan Metaverse bisa menjadi masa depan pernikahan India. Virus tidak akan segera pergi dan dengan lockdown dan pembatasan perjalanan akan menjadi norma. Saya yakin pasangan lain akan segera ikut ini juga, kata Shalini Gupta, wedding organizer yang berbasis di Delhi kepada South China Morning Post. Menyelenggarakan pernikahan secara hybrid dengan satu acara pernikahan berlangsung secara virtual dan yang lainnya real-time, sudah populer di kalangan pasangan milenial India. Persatuan Metaverse mungkin menjadi hal besar berikutnya.